Intro Makamah Konstitusi tidak dapat menerima permohonan yang diajukan oleh pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Surabaya nomor uru 2 Mahmud Arifin dan Mujiyaman Putusan nomor 88 tahun 2021 tersebut dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman pada selasa 16 Februari 2021 di Ruang Sidang Pleno MK Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Manahan MPC Tompul MK menanggapi kedudukan hukum pemohon terkait ambang batas pengajuan permohonan Bahwa jumlah perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 0,5% dari total suara sah Berdasarkan bukti dan fakta persidangan perolehan suara pemohon adalah 451.794 suara Sedangkan perolehan suara pihak terkait adalah 597.540 suara Sehingga selisih perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 145.746 suara atau 13,89% Dengan demikian selisih perolehan suara pemohon dengan pihak terkait melebihi presentase Oleh karena itu MK tidak mempertimbangkan dalil-dalil pemohon karena tidak relevan dan tidak dapat ditunjukkan keterkaitannya dengan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih MK berpendapat dalil dan alat bukti yang diajukan pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 Pada sidang pendahuluan, pemohon mendalilkan adanya selisih perolehan suara yang disebabkan adanya kecurangan secara serestruktur, sistematis, dan masif di seluruh wilayah kota Surabaya Oleh pasangan calon nomor urut 1, Eri Cahyadi dan Armuji Menurut pemohon, perolehan suara ini harus dinyatakan tidak sah karena dicapai dengan cara yang tidak sah dan inkonstitusional Sehingga hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan KPU kota Surabaya harus dibatalkan Bayu Caksono, Agung Sumarna, MKTV News, melaporkan